Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Bagaimana kabarnya hari ini saya doakan semoga siap ya Nah pada kesempatan kali ini saya buat tutorial sesuai dengan request teman subscriber saya cara cek produk ke Windows ini biasanya kalau kita mau menginstall berulang atau lain-lainnya ini biasanya kita masukkan di sini teman-teman ini teman-teman nanti menyimpan kode produknya Windowsnya teman-teman maksudnya sini teman-teman ya di ini aktivasi lain teman jika teman-teman mau menginstal baru apakah di laptop ini jika laptopnya bermasalah sudah sudah mati total tapi mau mengambil produknya untuk di laptop terbaal yang baru bisa teman-teman disini kita masukkan disini cara mengetahuinya itu teman-teman bisa nanti copy salin catat ya jika ingin teman-teman mau mengambil produk lisensinya laptop ini kita telusur saja cmd nah ini kita kita pilih run asminator kita pilih yes kemudian kita tuliskan namanya wnic ya nanti teman-teman saya cantumkan di link deskripsi video ini silahkan teman-teman masuk eh klik saja link nanti terus itu dimasuk di webshop saya nanti teman-teman bisa copy paste saja kembali ya cara penulisnya teman-teman jika ada kesalahan teman tinggal copy saya di webshop saya nanti kalau sudah kita tulis teman-teman klik enter nah ini teman-teman ya produk kayaknya sudah nampak ya ini bisa kita ini keterangannya original ya teman-temannya nanti teman-teman ini bisa di copy disimpan ya di notepad atau yang lainnya kita menerang mau menginstal Windows baru ini laptopnya atau di baru tapi kode lisensi ini hanya untuk satu aktifasi yang maksudnya satu PC satu laptop saja teman-teman jika teman-teman ingin gunakan ini di dua laptop itu tidak bisa teman-teman Oke saya close Oke teman-teman itulah video tutorial hari ini jika ada komentar atau saran dan masukkan silahkan isi di kolom komentar ini jangan lupa like ya video saya jangan lupa subscribe channel saya Emantolis saya Emantolis mohon pamit Terima kasih udah nonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya salam bahagia